Hai assalamualaikum gang bro ini saya ada kedapatan motor shogun axelo kalau nggak salah ini pokoknya Suzuki lah itu hidup tapi nggak mau digas hidupnya enak tapi ini sebelum kayak gini memang ada permasalahan Oke coba nah ini kan hidup ya digas gini mati ya malah dread 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 kayak gitu aja nah ya ini gasnya mentok pun kayak gitu suaranya cuma dread 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 dah matikan nah ini penyakitnya dimana kira-kira ini itu sebelumnya katanya sih kongset atau mati atau gimana lah terus sama yang punya itu di kabelnya itu dirapikan ya kan dibuangin cukup ini kok nganteng arah dirapikan keopoyo pantes jarani dirapikan nih pokoknya kabelnya itu di bikin simpel lah nah tapi setelah dibikin simpel ini bisa hidup cuman nggak bisa digas jadi saya amati dari sini itu udah kelihatan kalau ada yang enggak beres si motor ini yang pertama ini kiprok mana kabelnya enggak ada kabelnya ini ini yang paling lucu satu Oke terus Nah setelah saya lihat di sini Oh kiproknya enggak ada kabelnya kemungkinan motor ini pengapiannya pakai aki doang Nah itu pemikiran saya Nah setelah itu saya coba cek ini ini jalur aki enggak ada yang mengarah ke CDI kemana-mana ini akit-akit akhirnya Hai nah jadi ini akhirnya enggak ada jalurnya enggak kemana-mana cuman kebagian relay harusnya akhirnya akan ada kabel yang mengarah ke pengisiannya jatuh kan dari 10 masuk ke pengisian darut lalu ngisi api letru motor ini pengapiannya dari mana Nah itu yang lucu oke ya di sini perlunya kita tahu itu motor itu jenisnya pengapiannya AC atau DC Nah itu perlu kita ketahui kalau kita enggak tahu jalurnya gini amantar AC atau DC ya mbak enggak bakalan mau normal itu motor ya kan Oke kita rakit aja kembali ya motor ini ini ya sama aja kita ngerakit lah ngerakit pulang saya akan coba nyari di bagian sini eh ini mutar-muter ya Nah ini kan CDI CDI nya di bagian sini untuk jenis shogun ini jenis pengapiannya itu DC ya langsung jadi shogun dari awal pertama shogun kebo itu udah DC tapi bisa dibilang motor shogun ini pionernya lah pengapian DC itu kalau untuk bebek di Indonesia itu paling DC itu motor DC itu keluarganya Suzuki Honda Supra nya Grand nya itu masih menggunakan AC ya bahkan sampai tahun 2005 itu masih menggunakan pengapian AC ini dari tahun 95 itu udah menggunakan DC shogun ini serimbahnya Yamaha sampai service air air acting 2005 an itu masih AC paling duluan lah kalau kita bilang di teknologi pengapian nah eh udah tahu ya motor ini pengapiannya DC nah pengapian DC itu ya kalau teman-teman ketahui DC ini bahasa aku ini ya Sorry kalau aku enggak enggak kayak orang-orang yang pendidikannya tinggi jadi aku menerangnya pakai bahasa jalanan aja kalau DC itu bisa dibilang itu saat satu arah pengapian searah jadi kalau pembacaannya DC itu lurus nah kalau AC itu bolak-balik jadi harus listrik yang dihasilkan tuh baik bergelombang naik turun bolak-balik kalau DC itu datar nah itu ya jadi gelombang DC di ini itu datar nah kita coba baca di sini saya coba baca di bagian warna kabel dulu input input output daripada CDI nah motor ini tadi kan teman-teman bisa lihat ya kalau motor ini itu hidup berarti kemungkinan jalurnya akan kayak seakan-akan itu udah betul ya kan karena moternya hidup nah ya kan Oke di motor Sogun itu kabel hitam strip putih ini ya itu menuju ke masa ya masa sama kayak Yamaha dia warna hitam hanya saja ini ada putihnya Oke kita lihat apakah dia ke masa bener-bener ke masa ini ke masa betul kan Bro tapi dia ke kontak kan Bro ini kabelnya ini ya jadi ini kan kabel hitam ini set ya kan masuk ke sini ya ke warna merah itu merah ini set ke oran masuk kontak seret terus ini masuk ke sini nah kembali ke hitam lagi terus dibawah sini jadi kontaknya itu dari masa intinya ini nempel ke bodi yes benerlah anggaplah gitu walaupun sebenarnya kalau pengaturan DC kontaknya yang jadi 12 volt ini dia ngambilnya dari masa Yes masa ada anggaplah gitu ya terus yang kedua itu kabel ini ini output ya pulser putih strip biru ini kabel pulser output ya ini arahnya ke mana ini kalau kita lihat arahnya ke sini ke kuil eh kok pulser sorry iya kuil betul aku ngomong ke salah ya output kok pulser pulser kan inputnya sorry sorry jadi warna putih strip biru itu kabel kuil jalurnya udah betul masa sama kuil udah ada terus biru ya kan biru strip kuning ini sama kayak motor yang lainnya Yamaha Honda eh Yamaha enggak udah onda biru strip kuning juga itu ke pulser nah ini arahnya ke sini nah ini soket pulser ya betul ya udah betul yes soketnya kok melebuknya di ini tuh lihatnya donin jobo kok ini masih melebuk di ini kayaknya nyulasi oke pulser udah terus satu lagi apa ya input ya input 12 volt ya ini sebenarnya ada outputnya juga ada input yang satunya lagi nah ini tss nya ini kabel warna hitam sama kayak merah ini sebenarnya sama kayak di motor karisma nah ini nyolokinnya ke sini ke karburator tapi kalau enggak difungsikan juga enggak papa yes terus satu lagi arus nah arusnya ini diubah warnanya menjadi hitam disini warnanya hitam oh ini orang ya ini aslinya orang ya kan ini kan udah saya cek semua biru pertama tadi hitam dengan hitam putih terus hitam polis ini kan ktss nggak usah kita cek terus biru putih biru ini kan ke kuil udah biru kuning ke pulser udah ini orang tapi ini sama yang punya yang punya disambungin ke hitam ini orang ya nah ini jalurnya ke mana nah ini jalurnya ke sepul langbro jalurnya ini ke sepul nah dikira ini kayak motor supra jadi sepul langsung masuk ke ke CDI nah nggak tahu ini mekaniknya siapa nih temen-temennya atau dia sendiri atau gimana nggak tahu ini intinya itu dari sepul dia langsung masuk ke CDI dikira ke motor supra makanya kontaknya malah ditaruh di masa nah ini ada salah kapra di bagian sepul sebenarnya yang lainnya udah betul ya istilahnya ya masa pulser itu ada ya walaupun masa perlu dikoreksi lah kuil udah bener hanya saja ini yang yang ke sepul ini yang nggak bener sepul nah ini coba kita cek nah ini kita analisa lebih dalam nah ini tadi ya hitam nih ya nah ini ke sepul nah dan lucunya lagi nih lucunya lagi sepulnya itu malah ke warna kuning ini sepul lampu kan bro ini sepul lampu anak kuning sepul pengisian itu yang putih-merah ini wah ini kacau ini kacau-kacau oke sini ada salah kapra di sini nah ini salahnya di sini bukan di sini ini nah tapi kok hidup mas ya mungkin ada temen-temen berpikiran kayak gitu hidup seperti yang sering saya bilang ya CDI DC itu disambungin ke sepul aku langsung itu bisa itu bisa bisa itu makanya kalau aku kadang kan ngetes di CDI itu kan ngetes di kiprok soket kiprok biasanya kan aku jumper ya putih langsung ke merah di jumper nah itu banyak yang komen buaya mas buaya jeblok dan lain-lain kalau motor untuk ngetes itu nggak papa kalau aku sih ngetesnya nggak aku nyalain kayak gini nggak ini kan karena aku nggak tahu aja ya ngetesnya nggak dinyalain cuman untuk ngecek pengapian hasil itu nggak apa-apa nah kalau dinyalain itu agak rawan apalagi nyalanya kenceng nah ini kabelnya ya taruh sini dulu kabelnya ini nanti masuknya jalur kiprok itu warna merah ya oke jadi tak terangin masalah CDI lagi ya CDI DC dimasukin arus AC itu bisa hidup bisa jawabannya bisa tapi kan kayak motor ini kasusnya dia bisa hidup tapi dia tidak normal ya kan ini contohnya 10 itu semua hampir semua 10 itu arusnya masih berupa arus AC atau arus bolak-balik yang seperti saya sebutkan tadi arusnya bolak-balik nah supaya dia bisa menjadi DC itu membutuhkan kiprok sebenarnya bahasa teknisnya bahasa anunya lebih detail lagi ada elektroniknya tapi kita ngomong bahasa mekanik ya bahasa motor aja tuh pakai kiprok ketika arus disini masih arus bolak-balik masuk ke kiprok dari kiprok udah arus searah jadi DC nah itu baru masuk ke CDI itu baru bisa digunakan nah di kiprok pun dia itu tidak murni 12 volt walaupun si dia itu memerlukan arus 12 volt makanya terkadang itu dicabangin ke aki lagi ya kan pakai aki supaya lebih stabil walaupun pakai aki arus yang masuk ke CDI itu tetap tidak bisa murni 12 volt stabil nah sebenarnya di dalam CDI sendiri itu ada komponen nah kalau kita belajar lebih mendalam itu ada mungkin di lain kesempatan saya terangkan lebih detailnya lah di CDI itu ada stabilisernya kan jadi arus yang masuk kayak ini kan arus masih berupa AC ya tegangan AC itu masih sangat tinggi bisa-bisa kayak posisi langsam aja kayak tadi itu udah di tiga puluhan volt ya tapi kenapa CDI nya enggak jebuluk enggak mati ya kan karena di CDI itu ada arus stabilisernya jadi ketika arus yang masuk itu terlalu tinggi dia itu bisa nurunkan ke angka yang dibutuhkan CDI misal yang dibutuhkan 12 volt dia akan bisa nurunkan ke 12 volt gitu ya kalau angkanya misal yang masuk itu cuma 11 atau 10 volt dia bisa menaikkan bisa stabil lah pokoknya biasanya nyetabilkan gitu nah gitu di CDI itu sudah ada sistem kayak gitu terutama CDI-CDI ori kalau yang KW itu biar kadang langsung jebluk makanya enggak usah heran kalau CDI-CDI nah tapi kok ini kok kan harusnya ada CDI-CDI itu ada stabilnya penyetabilnya tapi kok di motor ini kok nyatanya enggak bisa stabil di gas kok enggak mau ya mungkin ada berpikiran seperti itu kita terangkan sekali kenapa di CDI-nya itu enggak mau menyetabilkan karena ini arusnya masih berupa bolak-balik gelombang bolak-balik sedangkan yang dibutuhkan CDI itu gelombang datar DC nah kalau yang masuk itu DC misal andai kata DC 20 volt sedangkan CDI membutuhkan 12 volt itu dia bisa menyetabilkan CDI-nya tetap bisa digas nah karena ini gelombangnya masih bolak-balik arus yang masih juga bolak-balik gitu ya es jadi inti penyakitnya ini harus mengubah arus 10 yang tadinya DC eh oke arus 10 yang tadinya masih berupa AC kita ubah menjadi DC aku tadi sempet request sama yang penyebab kabel bodi yang lama bawa kesini semua Mas gitu nanti saya ada yang saya butuhkan gitu nah ini Alhamdulillah kabelnya masih ada kisah rilei-rilei ini tiga pakai kabel cuma gopo rilei kisah kangi nah yang saya mau butuhkan yaitu ini kang bro soket kiprok ini nah sama soket 10 nah ini kan soket 10 jangan kita ambil yang warna putih aja nanti kuningnya nggak usah karena motornya kan nggak pakai lampu nah ini dia jalurnya tetep lurus ke bagian kiprok tetep-tep lurus ya ke kiprok nah ini dia tetap mengarahnya ke kiprok tapi kiproknya wes eh soketnya wes enak kabelnya ganti gede-gede kayak gini nggak apa-apa lah nah intinya dia menuju ke kiprok jadi saya akan ambil kabel putih ya nih ya tak potong aja ya disini saya mau ambil soket kiproknya nah oke kang bro ini kabelnya udah saya ambil ya nih yang saya ambil kuning sama ini ya putih ya biar masih panjang ini masih ambil kayak gini tapi ini kuningnya nanti saya putus ya saya nggak pakai tapi memang saya ambil panjang karena nanti ini kan untuk mengganti kabel yang terhubung ke CD tadi yang hitam ya oke ini sebenarnya soketnya itu udah gantian kalau kalau menurut jalur ya kita menurut ngomongin menurut jalur ini kita potong juga ya ini menurut jalur itu kita potong ini yang untuk masanya jangan nah menurut jalur yang normalnya normalnya kalau kita lihat di soket kayak gini tuh kalau motor shogun itu sama kayak Jupiter sama kayak motor Revo ya Revo absolute bukan Revo yang lama itu kan sama itu jalurnya ini tuh di kanan atas jadi kalau kita lihat posisi kayak gini di kanan atas ini yang dari Sepul warnanya hitam ya ini dari Sepul ini nanti tak saya hubungkan ke putih yang dari Sepul ini ya kan kita sambungin ke sini terus dia outputnya ya masuk putih ini kan masuk putih normalnya ya masuk putih kiprok terus ya masuk ke kiprok terus dari kiprok keluarlah warna merah nah ini yang nantinya masuk ke ke kunci kontak gitu nanti bercabang juga ke aki tapi ke aki dulu baru ke kunci kontak itu kalau jalur normalnya ya kaki dulu baru ke kunci kontak kunci kontak nanti dikeluarkan lagi menuju warna orang ya menuju ke ke sini kan kita coba jadi ini itu istilahnya itu cd-nya dia masih menggunakan jalur AC kampung nah ini kan gini jadi ini tak ubah menjadi DC nah ini yang output di sini ya kan kita sambungin ke kabel warna hitam tadi yang tadinya hitam dengan langsung disambungin ke sepul lagi malah sepul lampusan wes salah sepul lampusan berhati-berhati nah kita sambungin ke sini langsung ini masuk ke bagian kiprok gitu ini sekedar informasi buat temen-temen yang udah subscribe ya aku nggak mau iklan tapi informasi penting kalau anda mendapatkan motor shogun kayak gini yang tanpa aki ya moternya tanpa aki kayak gini itu wajib hukumnya kiprok itu original kalau nggak ori nanti nggak mau digas ya kayak tadi kayak tadi pas belum diperbelum saya jalur ini digas ini dikas cuman dut-dut dut 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 gitu kalau tanpa aki ya itu kalau kiproknya non ori Suzuki memang rata-rata kecuali terkecuali CDI nya ini udah aftermarket udah nggak ori itu bisa dia pakai kiprok yang non-ori tapi kalau ada akinnya walaupun pakai kiprok non-ori gak masalah, dia masih bisa digas tapi kalau gak pakai harus original ini oke ya, ini sudah saya jelur jadi yang tadinya ini dari CDI dia langsung masuk ke sepul sini sekarang dari sepul dia masuk dulu ke kiprok sini nah, dari kiprok keluar merah ini, harusnya nah, merah ini, itu ke kontak sini ke kontak ya kan, harusnya terus dari kontak itu keluar ke CDI nah, masanya, yang masa itu dilangsungkan, bukan di kontak terus gak apa-apa, ini kayak gini dulu sekarang kita coba jadi ini saya sudah menambahkan kiprok istilahnya gitu ya, dari sebelumnya yang tidak pakai kiprok sekarang ditambahkan pakai kiprok supaya lebih stabil nah, ini masih gak mau digasikan pruha ya kan masih gak mau digasikan padahal, udah saya sambungin dari situ ke kiprok tapi masih gak mau digasikan nah, ini ya, jadi masalah di masa kiprok bisa atau kiproknya dia udah gak kuat itu bisa nah, oke ini saya jalurnya tadi ya ini saya coba pasang akhir tadi kan udah dicoba digas tetap gak mau biasanya penyakit yang kayak gitu itu kiproknya ini udah bermasalah nah, jadi kiproknya Suzuki kalau udah bermasalah itu memang itu gak mau digas harus diganti dan harus pakai yang original nah, oke ini saya coba ngecek pakai aki ya sebelum saya melakukan penggantian kiprok kayak gini yang hori itu kita cek pakai aki dulu kalau memang kita coba pakai aki kalau dia normal mau digas bagus ya kan berarti kemungkinan kiproknya rusak ataupun bisa juga terkadang sepulnya juga bisa sepulnya udah lemak itu juga bisa nah, apalagi kasusnya motor ini tadi sempat menggunakan sepul nah ini tadi kan disini kan kabel yang kontak tadi kan dari masa ya kan nah, ini masanya yang tadi terhubung kontak ini lah nah tak jelasin lagi tadi masa kan dihubungan ke kontak ya nah, masanya saya putus yang perlu saya langsungin ke ke ini ke bodi ya paham ya ini masanya jadi langsung ke bodi jadi motor ini udah gak fungsi lagi kontaknya tapi karena untuk uji coba saya fungsikan lagi nah jalur yang dari kontak tadi itu kan ke masa sini langsung ke ini ya merah ini ya merah ini tadi kan terhubung ke hitam ini nah, merah ini saya sambungkan ke masa aki ya kan terus plus ini saya sambungin plusnya aki aki ini ada stromnya ya plusnya ini saya sambungin ke merah yang ada di kiprok sebenarnya ini merah ini kan yang terhubung ini ya terhubung ke bagian input CDE arus 12 voltnya CDE ya kan jadi kenapa kalau saya hubungnya ke kontak nah, nanti karena ini kan untuk uji coba nanti kan tahu kalau ini di off kan nah, berarti motor ini pengapiannya tanpa aki ya jadi menggunakan sepul menggunakan kiprok seperti tadi tanpa aki nah, kalau ini saya on kan otomatis kan ada arus eh, bukan arus masa yang mengaliri aki ini jadi motor ini berfungsi menggunakan aki gitu ya ini untuk uji coba aja ya kan oke ini masih off ya saya start nah, ini waternya hidup ya digas nah masih gak mau kan masih gak mau sekarang kontaknya kita on kan gini ya on kan ya tag digas nah, langsung mau kan nah digas langsung normal kita off kan lagi tanpa aki ini berarti tanpa aki ya nah, gak mau digas kita on kan ini pakai aki nah, mau digas oke paham ya jadi udah jelas nah, gak matiin dulu udah jelas kalau motor ini itu permasalahnya di bagian arus yang dulu ya jadi arus yang masuk ke CGI itu kurang ya, atau lemah nah jadi jelas motor ini kan pakai aki bisa hidup bisa digas ya kan gak pakai aki gak bisa digas mungkin ada yang berpikir gini kalau Suzuki itu memang harus pakai aki mas enggak enggak gitu konsepnya enggak gitu memang ada yang berpikir seperti itu kebanyakan orang berpikir kayak Suzuki itu harus pakai aki kalau gak pakai aki itu enggak enggak normal nah kalau pakai aki itu memang lebih bagus tapi sebenarnya tanpa aki pun motor Suzuki itu bisa hidup hanya saja kiprok itu harus original ya bisa kasih tahu nah berarti kayak ini permasalahnya di kiprok karena kita coba pakai aki dia mau digas ya kan karena ketika motor itu mau digas tadi ya itu karena bukan karena kiprok terhubung ke aki bukan tapi karena yang mengisi arus sementara yang ada di CDI itu dari sini kalau gak percaya ini ini tak cabut disini ya tak cabut baterai kameran tong habis baterainya ini saya cabut jadi ini pengapiannya pakai aki tok sekarang kita coba nyalakan sorry kontaknya masih off on kan dulu mau digas ya kan ini ya mati mau digas karena apa karena arus yang ada keluar dari aki itu lebih stabil dibandingkan yang ada di kiprok cuman ketika kayak gini gak ada kiprok ya otomatis aki bakalan tekor karena ya gak ada yang isi dia itu ya motor ini fix kita ganti kiproknya yang original eh segitu aja ya ini aku belum ada stok kiproknya nanti saya carikan eh di solusinya kayak gitu atau kalau anda punya aki-aki yang ya gak usah mati gak usah normal yang strumnya tinggal dikit-dikit lah untuk laksan udah kayak gitu itu masih bisa difungsikan ya pakai kiprok yang udah lemah lemah kayak gini atau pakai kiprok yang bukan ori ya itu bisa gak pakai yang ori terus dicolokin ya kan dicolokin nanti dicoba pakai aki yang walaupun agak suak itu dia masih bisa ngangkat biasanya kayak gitu guys ya itu aja dulu yang bisa saya informasikan semoga videonya bermanfaat kita ulang-ulang tadi bahwa susuki itu bisa tanpa aki hanya saja dia harus kiproknya original sepulnya original yes jangan lupa di like di subscribe saya mau merapikan kabelnya sesuai jalurnya lagi nanti insyaallah tetap saya akan memberikan output dari sini ya saya akan kembalikan jalur kontak itu tetap di arus 12 volt yang ada di sini jadi nanti ngambilnya yang output dari ini output kiprok nanti masuk kontak baru masuk ke CDI dan nanti saya juga akan memberikan cabangan ke aki supaya enak bisa dikasih aki walaupun aki-aki soak biar tarikannya lebih enak stabil dan tidak merusak CDI gitu nah ini penampakannya kang brus setelah saya rakit semua ya saya sepilkan ini masih pakai CDI yang tadi ya hanya saja di sini dari sepul masuk sini terus dari sini ya dari sepul kan masuk ke kiprok dari kiprok keluar ya kan keluarnya itu ke kunci kontak ini dari sini keluarnya saya masukkan ke kunci kontak terus kunci kontak ini masuk ke bagian CDI tapi di bagian kiprok yang kabel yang mengarah ke kunci kontak ini ya kabel merah ini disini saya kasih kabel yang ini tadi ya yang kabel warna kuning ini kuning ini saya arahin ke bagian sini kabel kuning set saya arahin ke bagian aki ya kan tadi kan kuning kan dipakai nyobak tadi kan sekarang saya arahin sini terus yang tadi yang sini kontak-kontak kan kabel masa ini masanya nah masanya langsung saya sambungin yang ke arah sini motor ke atas ya ini langsung saya langsungin ke bagian CDI jadi masa sudah ada pulser kewil ada jadi jalurnya kembali ke standar motornya dari sepul masuk kiprok dari kiprok keluar dua yang satu ke pengisian ke aki yang satu ke bagian kontak kontak dilanjut ke CDI jadi matikan menghidupkannya itu di arus bukan di masa nah kebetulan kan disini ada aki busuk nah ini ada aki busuk saya coba manfaatkan nah ini kan ini jalurnya saya masukkan ke aki busuk terus ini masanya sudah saya sambung ini hasilnya eh hasilnya josh matikan hasilnya hasilnya bisa digas secara normal tanpa mengganti kiprok hanya saja pakai aki tambahan gitu jadi walaupun aki yang suak suak enggak masalah gitu itu Suzuki memang kayak gitu kalau masih menggunakan CD ori kalau CD nya enggak ori pakai kiprok busuk pun enggak masalah yang KW itu bisa yang aftermarket murahan itu bisa kalau CD masih ori ini harus ori kalau ini lemah CD nya ori harus pakai aki itu enggak usah ganti apa-apa ini cuma merpa berbaiki jalur aja tinggal rapikan wassalamualaikum